Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani7 Di video kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk mendaur ulang botol aqua bekas Untuk media tanam paksoy seperti ini ya Ini tumbuh dengan subur seperti yang diinginkan Dan untuk tutorial selengkapnya Silahkan teman-teman semua simak video ini sampai dengan selesai Tapi langkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua Pertama-tama teman-teman semua siapkan botol aqua bekas Yang sudah dipotong seperti ini ya Dan di bagian atas atau di bagian tutup Kita kasih lubang-lubang seperti ini Ini untuk penyerapan dan juga untuk perambatan akar ya tentunya Untuk langkah selanjutnya kita siapkan pupuk dasar ya Dan untuk pupuk dasarnya disini saya menggunakan Kohe ayam yang dicampur dengan tanah seperti ini ya Dengan perbandingan setengah-setengah Setengah tanah dan juga setengah dari kohe ayam tentunya Dan ini kita langsung saja tuangkan sepenuhnya atau secukupnya ke dalam aqua tersebut ya Lalu tambahkan setengah air atau setengah dari botol aqua ini ya Ini untuk sistem pengairan Dan untuk teman-teman semua ini tidak perlu menyiram lagi Karena kita sudah menyimpan cadangan air Setelah media tanamnya sudah selesai Lalu kita akan siapkan bibit ya Dan ini ada bibit paksoi seperti ini Dan untuk cara penyemayan atau proses penyemayan dari mulai biji sampai seperti ini Teman-teman semua bisa dicek di video sebelumnya Saya sudah membuat khusus cara menyemai dari paksoi tersebut ya tentunya Kita langsung saja ke proses penanaman Usia tanaman paksoi ini sudah berusia sekitar 10 hari ya Dan ini tumbuh subur seperti ini sesuai dengan yang kita harapkan Memasuki usianya yang ke-20 hari Tanaman ini atau tanaman paksoi ini tumbuh dengan subur seperti ini ya Dan ini sesuai dengan harapan Dan untuk tips saja untuk teman-teman semua ini jangan terkena langsung air hujan ya Selain itu ini juga harus cukup terkena sinar matahari Minimal 2-3 jam dalam 1 hari sudah cukup ya Agar tanaman ini tumbuh dengan subur dan tidak terlalu padat pada bagian tanah ya Kalau sering terkena sinar matahari Dan tips berikutnya yaitu saya selalu memberikan sistem pengocoran pada tanaman ini tentunya untuk menyuburkan Sekaligus mempercepat pertumbuhan pada tanaman paksoi tersebut Dan untuk pupuknya saya disini selalu menggunakan KNO merah dengan cara dikocorkan ya Dan teman-teman semua bisa mengocorkannya Sejak tanaman ini usia 5 hari ya Usia 5 hari, 10 hari, 15 hari, dan 20 hari Sudah cukup ya untuk menyuburkan sekaligus mempercepat pertumbuhannya Baik teman-teman semua Mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!